Usai mendampingi kliennya mengklarifikasi dugaan gratifikasi kuasa hukum Kaisang. Nasrullah menyebut prosedur yang dilakukan Kaisang sudah tepat. Kaisang diklaim tak melanggar batas waktu sesuai aturan undang-undang untuk memberi klarifikasi. Yang jelas sekarang posisi Mas Kaisang adalah menunggu arahan dan ketunjuk dari KPK. Seperti apa tidak lanjutnya sebagai warga negara yang baik dan tak hukum. Kemudian datang ke sini walaupun takkan diundang, datang menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu gratifikasi yang selanjutnya. Mengenai detailnya, teman-teman bisa tanya langsung ke KPK karena tadi kami sudah sampaikan detail perjalanannya terkait dengan negara-negara. Kenapa sudah sekarang Mas Kaisang? Saya kira itu bukan masalah ya karena teman-teman mungkin bisa lihat ini masih dalam keren waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi tidak ada usaha untuk memperlapaskan masyarakatnya. Dan ini adalah indikat baik ya. Dan tidak ada panggilan jadi tidak ada panggilan, tidak ada sebuah. Perlui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya akan hadir satu jam mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!